Halo, kembali lagi saya dengan RUJU, kita akan membahas soal treo tentang pelatihan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemenangkal RI. Untuk mengambil Sertifikasi Ahli K3 Umum Kemenangkal RI ini biasanya kita mendaftar ke BCK3 dan melakukan pelatihan selama 3 minggu dan diakhiri dengan uji kompetensi untuk mendapatkan Sertifikasi Ahli K3 Umum Kemenangkal RI. Yang pertama kita akan membahas soal-soal treo tentang Ahli K3 Umum. Soal yang pertama, sebutkan kewajiban pengurus sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1970. A. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang ditimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Selain undang-undang ini, dan semua peraturan pelaksanaannya berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Yang B. Memaksa dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya. Pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca, menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. C. Menyediakan secara cuma semua semua alat pelindung diri. Ini kewajiban pengurus secara cuma-cuma menyediakan alat APD yang komplit untuk setiap kerjaan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain memasuki tempat kerja tersebut. Bagi tamu juga disediakan alat pelindung diri. Biasanya kalau alat tamu itu helm dan rompi, rompi, etiquette untuk bisa memasuki tempat kerja. Setiap petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas ahli keselamatan kerja. Ini terdapat dalam bab 10 kewajiban pengurus haraman 132 Kitab Undang-Undang K3. Ini yang perlu disediakan, ini yang perlu dilakukan di tempat kerja menurut Undang-Undang tahun 1970. Bahwa setiap pengurus berkewajiban memilihkan apa yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tentang alat pelindung diri dan keselamatan kerja lainnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Di sini, dalam pembahasannya, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak direncanakan, yang tidak diinginkan. Gangguan dari pekerjaan berakibat cedera pandang manusia, kerusakan barang dan pencemaran lingkungan. Nah, kecelakaan kerja ini tentu saja hal yang tidak diinginkan, seperti kejatuhan benda. Pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan aktivitas dengan alat-alat berat kita. Kita bekerja di insiden, mengakibatkan kerusakan barang, bahkan cedera, itu dinamanya kecelakaan kerja. Sementara penyakit akibat kerja ini adalah penyakit yang ditimpulkan dari pekerjaan kita yang selama bertahun-tahun kita lakukan secara berulang-ulang dan secara terpapar hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam setiap pekerjaan kita, setiap hari, selama bertahun-tahun, ternyata kebiasaan itu mengakibatkan kita cedera atau sakit, itu disebut penyakit akibat kerja. Tentu saja ini sangat berbahagia ya, bagi kita semua. Contohnya, kipat kerja ini, misalkan kita bekerja di area yang berdebu, tetapi kita tetap menggunakan masker. Tapi kalau kita bekerja di area berdebu ini selama bertahun-tahun, bahwa tentu saja kita akan, lama-kelamaan akan terserang asma atau penyakit saluran pernafasan. Contoh lagi, kalau kita berada bekerja di tempat yang sangat bising, walaupun kita menggunakan alat pelindung diri, tapi kalau kita bekerja di alat kebisingan, kita lakukan selama bertahun-tahun, bahkan berdua tahun, maka penyakit akibat kerja yang dapat ditimpulkan adalah kita mengalami gangguan kekurangan pendengaran. Maka pendengaran kita berkurang, itu disebut dengan penyakit akibat kerja. Kecelakaan, disini juga dijelaskan, kecelakaan adalah peristiwa yang tidak dikerjaki dan tidak diduga yang menganggu jalannya proses aktivitas yang diperintukan. Dari semua dapat menyebabkan kerugian jiwa, harta, bahkan harta. Yang ketiga, mengapa setiap karyawan harus dilakukan pembeksaan awal, berkala, maupun khusus? Dalam Permen Nomor 2 Tahun 1980 Pasal 2 S1, Pemeriksaan Kesehatan sebelum bekerja, sebelum perusahaan untuk meng-hire tenaga kerja, agar tenaga kerja yang diterima berada dalam kondisi kesehatan yang setinggi-tinggi. Biasanya perusahaan akan merekut orang yang benar-benar fit untuk bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Tidak menyaksikan menular, tentu saja kalau menyaksikan menular, salah satu bahaya dapat menularkan ke teman-teman. Yang akan mengenai tenaga kerja lain dan cocok untuk pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga keselamatan dan keselamatan yang diperkenalkan kerja yang bersangkutan dan keselamatan kerja lainnya dapat mencapai. Tentu saja, medical check-up di awal bekerjaan ini sangat diperlukan. Salah satu contoh, jika bekerja hanya driver, ternyata buka warna, sangat sulit kalau driver itu harus bekerja di malam hari. Atau yang mempunyai penyakit asma, ternyata bekerja di tempat area yang berdebu. Nah, ini sangat berbahaya dan tidak cocok dengan pekerjaannya. Dalam 03.1, pekerjaan kesehatan berkala dimaksudkan untuk mempertahankan derajat kesehatan dan pekerjaan. Nah, sesudah berada dalam pekerjaannya, serta memiliki kemungkinan adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan seawal mungkin perlu dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan. Tentu saja, kalau dari awal kondisi kesehatannya bagus, ternyata setelah pekerja bertahun-tahun ternyata didapati hal-hal yang penyakit penyakit yang ditimbulkan, maka perlu diindifikasi ada apa dengan pekerjaannya. Apakah pekerjaannya ini dapat mengakibatkan penyakit-akibat kerja atau pekerjaannya ini berbahaya bagi dia atau menimbulkan dampak-dampak lain bagi dia ini perlu dianalisa kesehatannya dari awal sampai akhir bahkan yang menjaga cekap perkala ini untuk mengetahui bahwa kondisi karyawan ini benar-benar fit untuk memakai pekerjaannya sehingga perusahaan tidak perlu khatir. Pemeriksaan kerja khusus termasuk untuk menilai adanya pengaruh-pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja atau golongan-golongan tenaga kerja tertentu. Pekerjaan tenaga khusus ini tentu saja dibutuhkan untuk pekerjaan khusus atau pekerjaan tertentu. secara satu contoh mungkin bagaimana dengan tersinya ini jika dia seorang mungkin pilot atau penerbang sangat berpertaruh tentu saja ketika dia menggantikan laik terutu pesawatnya. Yang keempat sebutkan tugas dan kewajiban dan kewulang ahli K3 umum Nah, kita jelaskan tugas ahli K3 umum membantu pimpinan perusahaan atau pekurus penyelenggara dan meningkatkan usaha keselamatan kerja hijin perusahaan dan keselamat kesehatan kerja membantu pengawas dinantinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan bidang K3 tentu saja membantu perusahaan dan pekurus K3 untuk mematuhi perundang-undangan itu tugas K3 selain kewajiban dari seorang ahli K3 umum itu adalah yang pertama membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 sesetai dengan bidangnya ditentukan dalam keputusan penunjukannya di keputusan SKP mengawasi apakah setiap pekerjaan atau perusahaan ini sudah mematuhi peraturan perguruan dengan K3 yang sesuai atau tidak atau sudah dilaksanakan atau belum yang B memberikan laporan kepada patria dan kekerjaan atau pejabat yang ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tugas dengan kekentuan sebagai berikut untuk AK3 di tempat pekerja tempat kerja satu dalam tiga bulan kecuali ditentukan lain untuk AK3 di perusahaan yang memberikan jasa bidang-bidang K3 setiap saat setelah selesai melaksanakan kegiatannya merahasiakan segala kekerangan tentang rahasia perusahaan yang dapat berhubungan dengan jabatan ahli K3 ini membuat laporan untuk disampaikan kepada Dinas Ketenagaan Kerjaan yang terkait dengan K3 di perusahaan pemenang ahli K3 umum memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan penunjukan jadi sesuai dengan SKP meminta keterangan dan atau informasi mengenai pelaksanaan asal-asal K3 di tempat kerja dengan keputusan menunjukkan C monitoring memperiksa menguji menganalisa mengevaluasi dan memberikan pesanan rata serta pembinaan K3 meliputi keadaan dan fasilitas tenaga kerja keadaan mesin-mesin pesawat alat kerja instalasi serta pelatan lainnya keadaan penanganan bahan-bahan proses produksi siwat-siwat kerja serta lingkungan kerja ini tugas pemenang AIR di K3 umum ini memberikan masukan memberikan analisa memberikan informasi bagaimana penerapan penerapan K3 yang benar di perusahaan dimana mereka dihayat atau dilakuk yang kelima sebutkan fungsi dan tugas P2 K3 setelah sebutkan landasan hukum pembentukan P2 K3 landasan hukum P2 K3 adalah pemen nomor 4 garis kirimen 1987 tentang P2 K3 setelah menunjukkan ahli K3 fungsi dari P2 K3 adalah mengimpun dan mengolah data tentang K3 di tempat kerja membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada siap anda kerja berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan perlendakan setelah penanggulangan faktor yang dapat mengalui efisiensi dan produktivitas kerja APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan cara yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaan C membantu pengusaha atau mengurus dalam mengevaluasi cara kerja proses dan lingkungan kerja menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik mengevaluasi penyebab timbunnya kecelakaan sakit akibat kerja setelah mengambil langkah-langkah yang diperlukan mengembangkan penyuluhan dan penyelitian di bidang keselamatan kerja EJN perusahaan kesehatan kerja dan ergonomi melaksanakan pemantuan terhadap isi kerja dan melaksanakan penyelenggaraan makanan di perusahaan pemeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja mengembangkan pelayanan kesehatan penyelitian kerja mengembangkan laboratorium ketiga melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan integrasi hasil pemeriksaan melanggarakan administrasi keselamatan kerja hijin perusahaan dan kesehatan kerja yang D adalah membantu pimpinan perusahaan menyusut kebijakan manajemen dan penduduman kerja dalam perangka upaya meningkatkan keselamatan kerja hijin perusahaan keselamatan kerja ekonomi dan gisi kerja yang keenam bagaimana cara menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan terkait penyelenggara pelaksanaan kesehatan kerja menurut Permen no.3 perusahaan 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 dapat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dapat diselenggara sendiri atau pengurus disediakan oleh pengurus dan dengan mengandalkan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan pemurus dari beberapa perusahaan bersama-sama menelenggara suatu pelayanan kesehatan dapat dilakukan maksudnya perusahaan dapat menyediakan sendiri di perusahaannya atau mengandalkan ikatan atau kerjasama dengan dokter dan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit klinik yang ketiga atau dengan perusahaan secara bersama-sama dengan berbagai perusahaan dengan berbagai perusahaan menelenggarakan pelayanan kesehatan bersama jadi join dengan berbagai perusahaan yang ketujuh jelaskan objek pengawasan di lingkungan kerja serta sebutnya peraturan keundangan terkait landasan objek pengawasan lingkungan kerja Permen nomor 7 tahun 1964 tentang salat kesehatan kebersihan serta penerapan dalam tempat kerja pasal 2 setiap bangunan perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut a. menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan menghindari kemungkinan bahaya keracunan penerbangan penyakit atau timbunya penyakit jabatan memajukan kebersihan dan ketetipan mendapat penerangan yang cukup mendapat suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup ventilasi ini menghindari gangguan debu gas uap dan bauan yang tidak menyenangkan tentu saja ini tempat kerjanya harus nyaman bersih dan izin landasan hukum pengawasan lingkungan kerja nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 2 pasal 3 yang 1 pasal 5 pasal 8 pasal 9 pasal 14 undang-undang nomor 3 tentang tahun 69 tentang pengujian konvensi AILO hijin dan perniagaan dasar hukumnya PP nomor 7 tentang 73 tentang pengawasan peredaran penyimpanan penggunaan pesticida PP nomor 11 tahun 1875 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi PP perburuan nomor 7 tahun 64 tentang kesehatan kekolesian setahun penerangan dalam tempat kerja Permen nomor 3 tahun 85 tentang 3 pemakaian asbest ini asbest ini sangat berbahaya karena jika terhidup oleh manusia dapat merusak kesehatan kita saluran penafasan kita penanger nomor 3 tahun 86 keselamatan dan kesehatan di tempat kerja pengelolaan pesticida menanger nomor 51 tentang lapangan tentang NAB nilai amat faktor fisika di tempat kerja kemenangan tahun 187 tentang 100 tahun 199 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja instrumen menteri tenaga kerja nomor 2 keresmeri NBW PK 84 tentang pengesan APD SA menteri nomor 1 tahun 1997 tentang nilai dan faktor kimia udara dan lingkungan kerja ini ada peraturannya semua objek pengawasan lingkungan kerja faktor faktor bahaya di lingkungan kerja izin perusahaan kebersihan dari tempat kerja kita pendilian bahaya besar bahaya besar seperti kebakaran estisida bahan kimia berbahaya sanitasi APD dan limbah industri jadilah itu objek-objek pengawasan lingkungan kerja kita apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang terlaku atau belum dapat kita ketahui dan tugas dari ahli K3 ini memastikan sebenarnya objek pengawasan lingkungan kerja kita aman terhindar dari masalah tempat kerja kita sehat dan pelaksanaan undang-undang kategori tempat kerja itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar nomor delapan sebutkan apa yang dimaksud dengan pengendalian lingkungan kerja pengendalian lingkungan kerja adalah yang dimaksud sebagai penerapan metode teknik tertentu untuk menurunkan tingkat kebahayaan lingkungan sampai bakat yang masih dapat ditolerasi oleh manusia dan lingkungan penerapan pengendalian lingkungan lingkungan kerja ini dapat di lingkungansi bahkan dapat disubstitusi bahkan kita dapat melakukan berapa-berapa tindakan bahkan membuat lingkungan tempat kerja kita aman dengan adanya tempat lingkungan kerja aman maka kita terhindar dari penyakit pekerjaan yang kita selaksanakan selama pekerjaan yang selama bertahun-tahun nomor 9 apa yang disebut dengan bahan kimia bahaya sebutkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bahaya dari bahan kimia bahaya bahan kimia berbahaya menurut Kepnaker tahun 1987 korespirimen tahun 1999 pasal 1 bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sebut kimia dan fisika dan atau psikologi berbahaya berhadap tangga kerja instalasi dan lingkungan faktor yang mengaruhi tingkat bahaya adalah daya racun setelah bahan kimia masuk dalam tubuh konsumerasi macam lama papanan bahan kimia efek kombinasi bahan kimia kerentangan cawan korban papanan bahan kimia jadi bahan kimia ini tentu saja bahan yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia baik itu terpapak bahan kimia dalam bentuk terhirup terkena atau secara terus menerus ada dalam lingkungan bahan kimia yang dapat mengakibatkan lama-kelamaan efek yang tidak baik bagi tubuh kita dan berisiko seperti saja bahan kimia ini risiko yang paling tinggi adalah kematian bahkan kerusakan organ bahkan kerusakan bagian dalam tubuh kita selanjutnya yang nomor 10 sebutkan kewajiban pengusaha dalam mengendalikan bahan kimia berbahaya kewajiban pengusaha atau pengurus menurut pasal 16 perusahaan yang dikata dikata potensi bahaya besar yang dikata potensi bahaya besar yang pertama memperkerjakan petugas yang tiga kimia dengan ketentuan apabila dikerjakan dengan sistem perjanong SIP sekurang-kurangnya dua orang dan apabila dikerjakan dengan sistem SIP sekurang-kurangnya dikerjakan sekurang-kurangnya dikerjakan lima orang memperkerjakan ahli ketiga sekurang-kurangnya satu orang membuat dokumen kendalian potensi bahaya besar melakukan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses modifikasi instalasi yang digunakan melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya enam bulan sekali melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya dua tahun sekali melakukan pengujian kecerahan tenaga kerja sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk pekerjaan kategori besar atau saja harus ada pemersiaan kesehatan bagi karyawannya minimal satu tahun sekali menurut pasal 17 perusahaan yang dikategorikan mempunyai potensi bahaya penengah mempunyai petugas kategian dengan ketentuan apabila diperkerjakan dengan sistem jalan ship sekurang-kurangnya satu orang apabila diperkerjakan dengan sistem ship sekurang-kurangnya diperkerjakan tiga orang membuat dokumen penilaian potensi bahaya penengah melakukan setiap perubahan nama bahan kimia dan kuantitas bahan kimia proses dan munifikasi instalasi yang digunakan melakukan pemeriksaan dan pengujian faktor kimia yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya satu tahun sekali melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi yang ada di tempat kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sekali melaksanakan pemeriksaan terhadap kerja sekurang-kurangnya satu tahun sekali nomor sebelas menjelaskan ruang lingkup pengawas kartiga konstruksi bangunan dan sebutkan peraturan yang terkait jadi ruang lingkup kartiga konstruksi bangunan adalah pekerja galia pekerja fundasi konstruksi beton pekerjaan konstruksi baja memperkerjakan pengugaran sedangkan ruang lingkup ketiga sarana bangunan adalah perancangan bangunan lambing penahanan bahan dan kealatan bangunan peraturan yang terkait undang-undang nomor 1 tahun 1940 mengangkat RI nomor permen 01 men 1990 tentang ketiga pada konstruksi bangunan komponen bersama menteri tenaga kerja dan menteri pekerjaan umum nomor cap 174 men 86 nomor cap 14 KPTS 86 tentang keselamatan hasilkan kerja pada tempat kebiatan konstruksi sebutkan dan jelaskan kewajiban pengurus dalam mengurangi mencegah dan memandangkan kebakaran sesuai penarker nomor 1186 karismenis 199 pasal 2 disebut pengurus atau pengurus wajib mencegah mengurangi dan memandang kebakaran latihan pengulangan kebakaran di tempat kerja jadi jadi setiap pengurus bahkan pengusaha harus menyediakan latihan secara berulang-ulang bahkan bersertifikasi bagaimana menumulangi kebakaran di tempat kerja bahkan pengusaha pun harus menyediakan alat-alat pencegahan kebakaran yang lebih besar seperti apar juga pencegahan lainnya meliputi penila setiap bentuk energi menyediakan saranan deteksi alarm ini dari gede gunung besar ada deteksi alarm kebakaran dan saran evakuasi menyediakan penyebaran mengendalikan penyebaran asap panas dan gas membentuk unit penunggulangan kebakaran di tempat kerja kita bentuk tim firefighting untuk penanggulangan kebakaran di tempat kerja menyerang menyerangkan latihan dan penanggulangan kebakaran secara berkala bahkan setiap tahun setiap karyawan dilakukan drill bahkan latihan untuk penanggulangan api kecil bahkan untuk insiden yang besar bahkan kebakaran yang besar bagaimana menanggulangi bagaimana evakuasi perlu dilakukan drill setiap rutin di perusahaan dan pengusaha wajib mengakindahkan itu dalam setiap perusahaan nomor 13 dalam identifikasi masalah bahaya kebakaran di tempat kerja saudara terdapat berapa apat telah berakhir masa pakai maksudnya ini sudah spahit coba jelaskan tindakan anda sebagai ahli ketiga disini dijelaskan jika apat telah berakhir masa pakai segera hubungi bagian perkasi agar hubungi supplier untuk pengisian kembali apa selain itu jangan lupa melapak pembelian jangka 6 bulan atau 12 bulan sebulan pengisian tabung alpen harus diisi kembali dengan cara sebagai berikut untuk aksan soda busa ban kimia harus diisi setahun sekali untuk jenis cairan busa yang dicampur lebih dahulu harus diisi setiap 2 tahun sekali untuk jenis tabung gas hidrokarbon berhalogin tabung ini diisi setiap 3 tahun sekali jenis-jenis lainnya diisi setiap 5 tahun sekali jadi sebaiknya petugas ahli ketiga ini melakukan checklist setiap apar selama rutin kalau bisa 11 lalu untuk memastikan apari dapat digunakan dengan baik biasanya masa expiringnya serta tekanannya apakah masih bagus supaya kalau terjadi kebakaran dapat digunakan cepat seandainya kita aspire ini pesernya dia belum aspire tapi pesernya sudah berkurang tentu saja ketika digunakan untuk melanggulangi api tidak dapat dengan maksimal bahkan tidak baik hasilnya untuk melanggulangi kebakaran sehingga kalau apari tidak rutin diperiksa maka kemungkinan yang paling besar adalah jika terjadi kebakaran kebakaran ini semakin besar dan sangat berbahaya itu saja seperti yang di atas tadi jika masa expiring atau tekalannya habis segera hukum berbaser percasing untuk mengisi kembali apar atau refill dan sangat murah sekali harganya tidak terlalu mahal juga untuk pengisian apar untuk si kelas perusahaan nomor 14 sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan instalasi penyalur petir pengawasan instalasi penyalur petir diatur diatur dalam permain naker nomor 2 tahun 1989 selasi penyalur petir berdasarkan pasal 2 harus direncanakan dibuat dipasang dan dipelihara sesuai dengan ketentuan dalam permain atau standar perseranatan yang harus diikuti antara lain kemampuan melindungi secara teknis ketahanan mekanis dan ketahanan terhadap korusin jadi bahan-bahan berat pejabat petir ini harus memiliki standar misalkan SDI standar nasional Indonesia baik itu kualitas bahan teknisnya ketahanan terhadap korusin ini harus memiliki standar sehingga selama bertahun-tahun dapat digunakan dalam kondisi cuaca yang ekstrim pun dapat bekerja dengan baik sehingga jika terjadi petir yang sangat hebat ini dapat menambahkan petir ke tanah dengan baik sehingga hasil yang didapat pun maksimal nomor 15 sebutkan dasar hukum LIV dasar hukum dari LIV adalah pemenangger nomor pemen 3 men tahun 99 tentang sara-sara keselamatan dari kesehatan kejah LIV untuk pengangkutan orang dan bahan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Ministerial dan Pengawasan Ketenang Kegerajaan nomor PEP nomor 407 BW 199 tentang peseratan penunjukan dan hak kewajiban teknisi LIV pemenangger nomor 32 tahun 2015 tentang perubahan atas pemenanggir nomor 33 tahun 91 keselamatan keselamatan kesehatan 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 untuk pengangkutan barang-barang bahan atau barang satu saja hukum dasar hukum selamat kesehatan tentang LIV ini sudah diatur dan ketika perusahaan instansi atau siapapun menggunakan memakai jasa LIV ini harus sesuai dengan standarnya harus diinfeksi bahkan kualitas dari peralatannya harus sesuai standar sehingga ketika digunakan tidak menipukan insiden karena LIV ini sangat berbahaya bahkan LIV ini jika insiden dapat fatality jadi sangat penting untuk keselamatan bahkan kualitas materialnya sangat perlu dimatikan nomor 16 mengapa seorang operator suatu peralatan atau pesawat yang membahayakan dalam mengoperasikan harus mendapat lisensi dari dep dep lager ini peralatan berat atau pesawat harus pesawat ini adalah peralatan harus memiliki CEO surat izin operasional atau lisensinya atau izinnya seperti kalau kita mengendalai mobil kita memiliki SIM A SIM B dan SIM lainnya sudah lumus ke potensi tentu saja harus memiliki linsensi itu dan lulus kompetensi sesuai kepermenanggara RI nomor per nomor 9 garis miringmen nomor 7 tahun 2010 tentang operator dan petugas pesawat angkat angkut BD-10 IS S3 adalah kartu tanda bewenang seorang operator untuk penanganan penanganan pesawat angkut kartu tanda bewenang seperti SIM yang kedua untuk menentukan kelayakas operator dalam mengoperasikan alat-alat angkut sesuai dengan permanda RRI nomor perbuatan pemasangan pemakaian dan peseratan pesawat angkut angkut nomor 5 tahun 85 tentang pesawat angkut perlu adanya perlindungan pesawat kerja setiap kerja yang lakukan perbuatan tersebut pemakaian dan peseratan menangkat tenang takut jadi ada kelayakan bahkan dari alat-alat itu jadi peralatan itu harus dilakukan uji apakah alat itu layak atau tidak untuk dijalankan seperti kalau mobil anak kirinya jadi alat-alat berat pun perlu adanya pemeriksaan untuk memastikan kompetensi operator dan menjalankan suatu peralatan atau pesawat dapat beroperasi dengan beri dan tanpa masalah kesihatan maka harus ada lisensi dan lisensi dimaksudnya harus lulus uji kompetensi apakah dia layak apakah dia cakap apakah dia bisa mengendalikan bahkan mengoperasikan peralatan besar secara satu contoh keren berklik alat-alat berat dia harus menjaga lulusensi dan uji kompetensi kelayakan baik itu kemampuan teknisnya baik kemampuan non-teknis harus diuji sehingga karena alat berat ini sangat fatal dan berbahaya jika kita tidak memiliki kecakapan dalam mengendalikannya apa yang terjadi yang terjadi adalah konsiden dan mengakibatkan hal yang sangat fatal bagi orang lain nomor 17 jelaskan uang lingkuk pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kekuasa mekanik dan sebutkan peraturan perundang-undangan K3 atau yang terkait peraturan perundang-undangan yang terkait adalah permainan akhir RI nomor PIR 4 garis beriman garis beriman 1985 tentang pesawat tenaga produksi permainan akhir RI nomor PIR nomor 5 men 1925 tentang pesawat angkut berolong lingkup 3 mekanik penggerak mula mengubah suatu bentuk energi menjadi tenaga mekanik suatu mesin color motor pembakar luar motor pembakar dalam turbin memutar ruda luar kincir angin B perlengkapan transmisi tenaga mekanik peralatan yang berfungsi untuk memindahkan daya atau gerakan mekanik dari penggerak mula ke pesawat lainnya 1. ruli dengan bensin roda gigi dengan roda gigi rantai dengan piringan roda gigi batang bergulir dengan roda gigi yang kelima adalah roda-roda kesek mesin perdakas kerja pesawat atau alat untuk membentuk suatu bahan barang produk teknik dengan cara memotong mengepres penarik dan menumbuk mesin asah poles bericin alat tuang tempah pelubang mesin ro gerigi mesin ayak dan memisah mesin gunting mesin pengeping dan pembelah mesin produksi semua mesin peralatan kerja yang digunakan untuk menyiapkan membentuk membuat perakit finishing barang produksi atau teknis antara lain mesin pak bungkus mesin jahit dan rajin mesin vital dan penuh dapur pesawat dengan cara pemanas digunakan untuk mengolah memperolekisifat barang atau produksi barang tepis antara lain dapur tinggi dapur bajak konverter dan oven ini menikup dari norma-norma KK3 mekanik dalam peraturan perudangan selanjutnya nomor 18 sebagian sumber-sumber bahaya yang terdapat di perusahaan saudara khususnya di bidang mekanik pesawat tua beraturan tekan ya sumber bahaya mekanik pesawat dapat dina tekan kalau mekanik tentu saja bagian pengeraknya ini sangat berbahaya kalau terkena tangan bisa patah maka sangat berbahaya ketarannya ketarannya ini dapat merusak saraf kita suhunya suhu suhu dari peralatan ini dapat kalau tersifat kulit bisa melepuk debu debu ini dapat merusak sauran penafasan kita menimbulkan penyakit asma peledakan ini peledakannya sangat berbahaya jika peralatan mekanik meledak tentu saja sangat kalau sampai mendek bisa menghidupkan fatality sampai meninggal gas buang gas buang ini sangat beracun bahkan bisa mengangibatkan fatality sampai meninggal gas buang ini sangat beracun kebisingan kebisingan ini dapat merusak saluran pendengaran kita kebisingan ini jika kita bekerja di tempat bising selama sehari atau dua hari pun sangat merusak teringat kita apalagi bekerja dalam jangka waktu yang sangat lama tentu saja dapat menyebabkan penyakit kerja mendat kacam mendat kacam dapat merupe bagian tubuh kita listrik listrik ini dapat membunuh kita dengan tegangan listrik yang ada pesawat uap pesawat uap ini tentu saja bahayanya listrik sepiasa saya sebut kata listrik bahaya tegangan kebisingan dapat merusak pendengaran kita sebut tinggi dapat melepuhkan kulit kita ketara dapat merusak sarah kita ketujuan benda bisa menyebabkan fatality bagian-bagian penanggulangan beban melendakan bagian nyumbung beban tetap berdasar kimia berbahaya dan lulus saja berdasar kimia berbahaya ini sangat berbahaya bisa melepuhkan kulit kita bahkan tubuh kita berdakan suhu yang tinggi gas buang dan terkena cairan dingin serif yang menyebabkan luka bakar ini sangat berbahaya ya pencana tekan pencana tekan ini kalau tidak dispeksi akan berakibat fatal bagi operator atau orang yang bekerja di sekitar dari pencana tekan ini perlu tidak terinfeksi setiap periode waktu tertentu nomor 19 menjelaskan ruang lingkup pengawasan ketika pesat uap dan berjana tekan ruang lingkup pengawasan berjana tekan sesuai permenagar nomor P nomor 1 garis miring men 1982 berjana tekan yaitu perencanaan bagaimana pesawat buat atau berjana tekan itu harus direncanakan berapa besarnya berapa ukratnya berapa kapasitasnya berapa kualitas bahan harus direncanakan dari pembuatan perakitan pemasangan pengangkutan pengangkutan dari tempat proses produksi ke tempat instalasi peredaran atau perdagangan peredarannya pengakpakaian atau penggunaannya ijitnya sertifikasinya pemeliharaan dan perbaikan repaksi dan modifikasi itu saja pejana tekan ini perlu dipelihara atau bagaimana secara bergala perlu direparasi secara bergala bagaimana modifikasi modifikasi berjalan penyimpanan kapasitas penyimpanan dan pemusnahan jika tidak bisa dipakai bagaimana cara memusnahkan dengan baik dan benar nomor 20 jelaskan dasar hukum dan tujuan dari pelaksanaan sistem manajemen K3 pada setiap tempat kerja dasar hukumnya tentu saja dari SMK3 pelaksanaan manajemen K3-K3 permenangan K3-K3 nomor 18 men kelas piring 11 2008 penyelenggaraan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tujuan dari SMK3 menurut PP 50 tahun 2012 ini adalah meningkatkan efisiensi pelindungan K3 yang tercala terukur tersuntur dan integrasi B mencegah mengurangi kecelakaan kerja PAK dengan melibatkan sistem manajemen pekerja buruh dan serikat pekerja C menciptakan tempat kerja aman nyaman efisiensi efisien dan mendorong modifit pemilik aktivitas jadi SMK3 ini secara bergala di audit oleh bandan yang khusus untuk mengaudit tentang sistem manajemen K3 ini terus kita mendapatkan sertifikasinya secara berkara kita laporkan ke Dinas Naga Kerja juga pelaporannya dan menerapannya ini sangat sangat persentutur dan integrasi untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja SMK3 ini sangat bagus bahkan dalam setiap tender perusahaan WFN ini harus untuk kontaktor harus menyiapkan sertifikasi SMK3 SMK3 ini jika di keluar seperti ISO 45001 bagaimana perusahaan merahkan penyakit K3 di perusahaan ini sehingga kualitas dari produk atau bahan ini dapat bersaing di tingkat nasional bahkan internasional bahkan standar SMK3 ini dalam setiap perusahaan menjadi indikator bahwa perusahaan itu benar-benar perusahaan yang bagus perusahaan yang baik memperhatikan hukum pekerja memperhatikan pekerja dan memperhatikan kualitas pekerjaan yang baik nomor 21 sejarah selama 5 prinsip dasar SMK3 dan sebutnya peraturan perundangan selera dasar hukum yang mewajikan setiap perusahaan menerapkan SMK3 5 prinsip dasar SMK3 adalah kebijakan K3 dan komitmen penerapan K3 kalau kebijakan K3 dan penerapan K3 ini sama pemilik perusahaan harus memiliki kebijakan yang tegas dengan komitmen yang baik untuk diterapkan di perusahaannya perencanaan kedua perencana memenuhi kebijakan tujuan dan sasaran penerapan K3 dan penerapan sasarannya apa gulnya apa misalkan gulnya tidak ada nisiden poinsiden atau jam keselamatan kerja yang tinggi yang ketiga penerapan kebijakan K3 penerapan kebijakan K3 ini memperkaksinya sangat penting bagaimana bagaimana kondisi di lapangan bagaimana perusahaan melindungi pekerjanya supaya aman bagaimana perusahaan menyiapkan APD dengan baik menyiapkan prosedur-posedur dengan baik, menyedapkan peralatan-peralatan yang baik bahkan peralatan prosedur bahkan pekerja yang menyebabkan yang baik penerapan K3 ini sangat penting keempat, pengukuran, pemantuan dan evaluasi K3 tentu saja perlunya pengukuran dan pemantuan dan evaluasi kerja K3 ini apakah sudah sesuai atau belum ada hal yang perlu diperbaiki dan saja harus dievaluasi dan dipercari K3 ini tinjauan ulang dan perbaikan akan terus menaruh statusnya semakin pekerjaan itu semakin berbahaya maka penerapan K3 ini harus semakin baik jadi terus ditinjau sesala bergala adanya perbaikan adanya evaluasi adanya hal yang baru metode-metode baru eliminasi atau substitusi yang baru untuk menanggulai bahaya ini perlu semakin ditingkatkan dari hari ke sehari dasar hukum hukumnya adalah BP no.50 tahun 2012 tentang pasal 5 ya setiap perusahaan wajib menerapkan SKM SMPK3 di perusahaan berlaku bagi perusahaan yang berkecilkan lebih dari 100 orang minimal 100 orang dan memiliki potensi bahaya tinggi semakin berbahaya perusahaan itu pekerjaan perusahaan itu semakin harus menerapkan SMK3 di perusahaan itu nomor 22 sebutkan dan jelaskan hirarki pengendalian risiko hingga pendekat suku dan menelaskan eliminasi menghilangkan sumber bahaya dari tempat kerja menghilangkan sumber bahayanya itu apa yang menjadi sumber bahaya misalkan sumber bahayanya adalah binatang berbahaya makanya harus dihilangkan binatang berbahaya diburu dibunuh sebetulnya mengganti alat atau bahan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi dengan potensi bahaya yang lebih rendah misalnya peralatan ini tidak mempunyai safety peralatan ini tidak mempunyai safety yang bagus maka diganti dengan peralatan yang memiliki potensi yang lebih bagus atau diganti dengan peralatan dengan kualitas yang lebih bagus tentu saja dengan jika maksud itu si peralatan ini butuh biaya yang besar biasanya untuk bekerja proyek ini biasanya memang ingin memiliki untung yang besar dia menggunakan peralatan yang seberhana untuk peralatan yang memiliki tingkat safety yang lebih tinggi biasanya sangat-sangat mahal sehingga perusahaan dengan kos rendah mereka menggunakan peralatan menyakitkan asal-asal engineering control melakukan rekayasa teknik untuk mengurangi potensi bahaya rekayasa teknik ini salah satu contohnya kenal pot kalau kenal pot itu panas kita gunakan rekayasa teknik kita kasih pelindung pelindung panas supaya jika terkena kaki kita maka tidak terkena langsung maka terkena pelindung supaya jadi itu namanya rekayasa engineering lebih kepada teknisnya bagaimana desainnya dirubah supaya lebih safety aplikasi kontrol aplikasi kontrol ini melakukan kontrol secara sismat terhadap bahaya-bahaya di depan kerja orang-bahaya proses kerja tentu saja ada GSA atau safety analysis atau hirat dari tempat kerja potensi bahaya atau apa saja kita dapat tulis bahkan dan juga penanggulangannya seperti apa bahkan armenic kontrol dengan SOP SOP ini prosedur jika kita perusahaan harus membuat prosedur yang benar dan harus ditetap ditangani harus disampaikan kepada terawan harus dilakukan dengan buku-buku safety atau buku-buku saku ini termasuk apel kontrol bagaimana prosedur yang dilakukan apakah sudah benar setiap pekerjaan itu jika prosedur itu sudah benar maka saya yakin potensi bahaya ini bisa sangat diminimalisir APD APD yang terakhir ini APD ternyata hierarki pengendalian risiko K3 ini yang terakhir APD bukan APD bukan yang pertama terakhir alat perlindung diri ini adalah hierarki pengendalian yang terakhir seperti helm baju cover cover baju sepatu safety ini justru APD yang terakhir bukan hierarkinya bukan di atas di atas adalah emi yang asik jadi setiap perusahaan harus pengendalian kenalapun hidup diri yang sesuai jika bekerja di ketinggian tentu saja harus menggunakan bodi harnas tapi nyarap hidup diri adalah mendalian risiko yang terakhir mungkin caranya atau engineering control eliminasinya itu lebih ditambahkan misalkan menjadi ketinggian supaya lebih aman atau lebih safe pekerjaannya dilakukan di bawah atau menggunakan krek menggunakan alat takut yang bisa terhadas jadi APD itu alat pelindung diri itu adalah diraki yang paling terakhir yang ke 29 jelasnya pengetah SMK3 dan audit SMK3 SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam merangkap menilai risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna kerja yang aman efisien produktif ini dalam PP 2020 tahun 2012 audit SMK3 termisa secara istematis dan independen terhadap memenuhi kinerja yang telah diterapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah diterjakan dilaksanakan dengan rapat SMK3 di perusahaan sebukan syarat-syarat perusahaan yang wajib menerapkan SMK3 berlakunya bagi perusahaan PP650 tahun 2012 adalah memperkerjakan lebih dari 100 orang atau minim 100 orang akan memiliki potensi bahaya yang tinggi ini adalah persyaratan bagaimana perusahaan yang harus melangkapkan SMK3 materi ini dapat kita pelajari jika kita melakukan bimbel pada PCK3 dalam pelatihan itu selain kita dipaparkan tentang materinya kita diberikan pelatihan mengecekkan soal ini dan di hari yang terakhir dalam pengambilan sertifikasi ahli Tiga umum adalah uji kompetensi jika teman-teman yang ingin melakukan sertifikasi uji kompetensi semoga ini dapat berfaat bagi kita semua dapat menjelaskan gambaran tentang bagaimana soal-soal sertifikasi ahli Tiga semoga ini berfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih Terima kasih.